hai oke saudara-saudara yang di studio dan yang di rumah di sebelah saya sudah hadir seorang legenda dalam dunia komedi yang mungkin anda lahir di tahun 90 yang besar di 90-an tahu acara TV di mana dia suka memainkan jari-jari dengan yang senang bermain jari ada orangnya sebelah saya dan suka apa istilahnya kalau begini kedinginan orangnya Oh ya itu warna-warna boleh nyebut program ya udah nggak ada ini acaranya dan karena ini edisi spesial akhir tahun maka tidak hanya yang stand up yang boleh komedi tapi yang lay down boleh komedi juga beri sambutan yang meriah untuk pepeng asmanya kamu saya mau cerita jaman-jaman dulu jaman saya masih muda zamannya geng tahun 60-an awal kita akhir-akhir maksud saya tua amat sih gue saya sebenarnya umur saya tujuh tahun dengan pengalaman 50 tahun masih muda kan jangan dulu saya masuk geng namanya Romu Sanyak Roman muka sadis berminyak anggotanya tuh banyak musuhnya itu grup gengnya Krisna dulu Krisna dia punya geng namanya Peter Sandi pemuda-pemuda terowongan sanaan dikit ya betul jadi dia enggak memang enggak diterowongannya ya Minggir-minggir gitu Nah berhasil Romu Sanyak sama Peter Sandi sebenarnya itu mahasiswa tapi mahasiswanya juga agak-agak kurang beres saya dulu sebelum di UI di Trisakti sebelum Tri Sakti saya sekolah di STPS sekolah tinggi-tinggi sekali itu itu ada dulu aja banget sekolah tinggi-tinggi sekali jurusannya macam-macam nah ada teman saya namanya Rahmana memang sih agak-agak kurang keren orangnya namanya aja Rahmana jadi rahangnya kemana-mana itu itu Rahmana bukan main dia ambil teknik-teknik mesin pula dia belajar diompet sama dosennya dosen gue itu mau diktator banget maksud itu marah-marah mulu bukan jual diktat beli motor Oh gitu ya terus gua pentilah berhenti kuliah lontak nanti lu enggak insinyur dong nggak papa gua sama temen gua dedikasi titel baru apa penyair apaan tuh pemuda nyaris insinyur begitu jauhan dulu jangan dulu rumusannya berantem sama Peter Sandi jadi begitu saya menyadari semua itu tidak benar saya segera kawin jadi kawin saya memang masih kuliah waktu itu saya khawatir seperti temen saya dia pacaran perempuan dengan orang percetakan begitu dia maaf dia hamil orang diminta pertanggung jawab maaf isi dua tanggung percetakan jadi saya khawatir khawatir terjadi yang aneh-aneh itu akhirnya saya menikah dengan istri saya Tami temen-temen saya bilang Wah hebat lu Feng selera lu tinggi iya dong peping tapi saya dalam hati sedih kok istri saya seleranya rendah ya saya padahal pengen juga punya istri yang seleranya tinggi ngomongin ya gitu Hai orang karena nanya-nanya lu tiduran mulu ngapain cepet jangan gitu ah jangan ngeledek iya sakit apa penyakit saya itu namanya agak-agak susah multiple sclerosis jadi scratch gitu ada di syarab-syarab saya jadi daripada saya susah menjelasinnya apa yang multiple spread sklerosis jadi disingkat jadi MS memang di dunia dibilang MS multiple sclerosis saya masuk ke website ternyata multiple sclerosis itu hanya ada sekitar 2 juta di di dunia dan di Indonesia belakangan baru saya tahu bahwa sudah ada dua orang yang menyandang MS lebih dulu dari saya ada tahu adi MS itu duluan dan yang lebih tahu tua lagi MS gaban ya dalam sakit saya banyak orang yang bertanya Abang bilang kalau waktu pertama sakit marah nggak nanti langkah yang bener bang biaya orang kan marah dulu Hai biasanya ada ngomong Oh God why me oh saya nggak berani lah ngomong Oh God why me terus kalau Allah bilang why not kita dia kan punya hak berogatif yang begitu cantiknya jadi acceptance katanya terima semuanya itu tapi satu hal saya yang tidak terima atas penyakit-penyakit runutan dari penyakit saya yang satu itu saya kurang terima Hai jadi setelah saya sakit MS ada sakit yang bener-bener membuat saya dan keluarga saya bener-bener agak-agak linuk itu itu adalah penyempitan pembuluh dompet wah itu bahaya itu apalagi kalau sampai radang tekukan dompet wah itu ganas ganas ya tadi ada apa ke atas-keatas kita Oh dibatasi nih Oh kira-keatas saya juga mau meluruskan satu hal yang banyak didengar mungkin anda di media-media bahwa pepeng itu orang sabar pepeng orang teguh orang tegar seluruh kan berhari ini tapi saya tidak seperti orang katakan saya itu orang Madura asli Madura nah ngomong-ngomong soal Madura ada orang Madura lagi jualan ayam bu ayam bu ayam bu ditanya berapa harganya 45.000 mahal sekali Pak di bawar bu 5.000 ya Pak aduh begini bu ibu tahu kemoceng iya kemoceng itu cuman bulu aja enggak ada ayamnya 15.000 bu kemoceng itu enggak ada daging bu enggak ada daging ini mulai nah orang Madura kalau jualan kan begitu pinter banget beklitnya kan tanya jualan sate Bang satenya seupil-upil dah kalau ini upil segede gini hidungnya segede apa deh masih setengah menit lagi nah orang Madura jualan jualan ini apa jualan jangkrik rembo-rembo-rembo-rembo deh rembo menangan warna kecil beli-beli Pak menangan Pak diadu menang tiba-tiba kalah Pak katanya menangan Rembo kok kalah Madura Aduh diadunya sama ini deh Iya Pak ini komandan rembo deh gimana-mana tentara itu enggak ada yang berani sama komandannya deh saya beri bacakan berita yang terakhir nih seorang pemuda mati ke setrum berhambung bersambung ke halaman tiga bukan disini halaman tiga koran salutan oleh dia ternyata pemuda tersebut adalah pemuda yang suka nyentrik dalam kurung ngender biang listrik